Hai Assalamualaikum Halo kalian selamat datang di channel ucup ya kali ini gua masih main game cemera lewat dan ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu ya sebelumnya gua sudah menjual aset demi ini ya kita akan unboxing candy pack eh kali ini gua sudah mengumpulkan beberapa ruby yang gua harap bisa mencukupi semuanya oke tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung aja yuk ya ya jadi ceritanya gua udah ada di rumah ya kalau kalian belum berkunjung mampir aja ya ini rumah gua yang kemarin masih sama cuman diatasnya gua ganti buat bisa ya siapa tahu nanti di dalam candy packnya ada dekorasi jadi gua datarkan dulu bagian atas rumahnya ya kalau di kita lihat di candy pack itu nanti kalau kita masuk ke shop adanya di bagian household yang spesial ruby nah disitu ada dua jadi ada candy resepi dan candy frost ya ini gua juga enggak tahu karena ya first juga membuka yang pertama sekaligus ya kalau bagus worth it ya kita repeat repeat order jadi gua akan beli satu yang candy resepi dan satu candy frost gua juga enggak tahu apa kedua fungsi ini jadi kita langsung aja ya pertama gua beli yang candy frost dulu eh sorry candy resepi dulu aja ya jadi resepi satu atau pek ya ini kita beli oke satu lagi candy frost kita coba beli oke udah dua-duanya ya masih ada sisa cuman nanti kita lihat aja apa isi dalamnya soalnya di candy resepinya udah sold berarti udah cuma bisa sekali sedangkan candy frostnya kayaknya enggak bisa tulisan soul berarti bisa berulang lalu gua buka tas masuknya masuknya ke mana itu tuh ya yes to unlock all candy structure and decoration wede kita ayus ya kita ayus ya oke yes one candy resepi enggak kata nih terus satu lagi yang sama warna biru ini ya material used to craft candy structure and decoration ini kayaknya bahan bahan pembuat si di dekorasinya Coba kita lihat dulu ya tadi kalau enggak salah unlock coba dibuil Wah ada candy guys lihat ada candy udih gila mantap banget decorationnya udih bisa nih konten selanjutnya ya hahaha bikin rumah temperament boleh 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 mantap cuman kita nggak tahu apa bahannya coba ya gua khawatir nih soalnya Oh tuh lihat tuh jadi ada candy frost aduh ngelangi lagi jadi kayaknya material sembilan tadi itu salah satu material yang dipakai jadi ya itu tadi kalau misalnya kita mau pakai si candy nya si material candy nya misalnya tuh misalnya mau beli kini nih standing wall candy tuh lihat di kanan deh candy candy frost nya butuh lima jadi istilahnya satu dekorasi kayak gini butuh ada ada lima lima kali sembilan kan 45 hanya untuk bikin ini 45 bayangin 45 rubi sedangkan kita jual satu telur peri aja yang paling minim itu itu harganya 10 kan dapatnya juga sembilan berarti kan lima telur tuh kalau misalnya gue punya pet telur nih nah kita lihat harga si auction nya tuh kan over satunya 10 kena pajak berarti dapat sembilan butuh lima telur sebenarnya worth it ya buat kalian yang biasanya pengumpul uang lumayan juga effortnya ngejual kayak model apa namanya skill yang dari legend terus telur-teluran segala macam terus resep cuman ya gua dapatnya ini nih candy ya kalau ini juga sama kayaknya oh iya oke ini kita lihat satu-satu ya satu-satu nih eh cuma gue lihat dekornya dulu dekor sama nggak sih sama candy candy frost nya banyak banget butuhnya beneran harus lima nih gimana ya nanti eh coba ya gua ngomong siapa tahu bisa sama developernya mungkin coba kita bicarakan ini masalahnya bikin satu itu butuh lima lumayan belum lagi nanti gua nggak tahu ini wallpapernya ada nggak sih wallpaper candy ada kalau nggak salah ya nah ini tuh cuman kan butuh khusus kalian dari event jadi kalau dari build aja si di dekorasinya untuk satu item mending satu item satu candy frost bener nggak guys soalnya ya gimana kalau masa cuman begini doang butuh lima butuh 45 ruby kan sayang ya satu ini satu ini satu candy frost atau sembilan ruby ya itu nggak papa masih masuk akal ini yang oi keren nih ini yang pintu muter ya ini pintu yang nggak nggak pakai itu yang nggak pakai pintu cuman kerangka doang ini sama kayak yang buletan yang duramen kalian tahu kan ini pakernya bagus tau seriusan ini pakernya bagus tuh terus yang melingkar ini terus yang ini yang oh enggak guys tutuh ke tangga-ketangga beneran tuh ketangga ya betul ini tangga pendek yang ini tangga panjang ya terus ini apa ini atap oreo guys keren 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 ini oreo nih tuh oreo guys ini yang yang satu ya ini yang setengah ini yang tepian tuh ini yang eh taulah ya yang diantara dua yang untuk nutupin wah wah lihat tuh perbandingannya gua yang di samping tuh 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 lihat dah tuh perbandingannya sama yang belakang gua keren keren ini yang setengah 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 di tepi kalau nggak salah ini juga yang diantara yang mengapit ini apa ini oh ini rich-nya rich-nya yang ini nih nih ya rich yang ini tadi sampai sampai mana ini ya kayaknya sih nah ini juga nih sama atap juga atap oreo ini yang melingkar yang melingkar kelihatan nggak tuh ya ini pintunya ini pintunya pintunya coklat wah cuman dari mana ya apa dari sini kali ya pintunya coklat terus ini Oh ini yang kalau misalnya kita pakai yang itu ya atap segitiga kecil ini yang atap melingkar oreo juga Oh ini yang tinggi nih Oke udah pintu dekorasinya Oh iya ini yang Oh ini yang untuk atap untuk atap ya ini gua bisa gua bisa pasang pokoknya tuh kayak gitu tuh ya ini yang ini yang ukuran satu ini juga ukuran satu tapi sebelahnya ini apa Oh ini itunya kayaknya eh ini ini nih tepiannya tuh guys lihat itu uh keren ada itu ya ada tumpahan oreonya terus ini wuuh wuuh keren-keren ini yang 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 panjang sama kayak e3 host wallpaper cuman dia pakai yang yang panjang itu yang ini nih Nah itu yang tadi cuman untuk yang di bawah kalau itu kan untuk yang di atas atap nah kalau yang ini untuk di bawah wuih Oh ini yang ini nih nih tuh sama kan lihat nggak tuh ya 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 terus tadi eh sampai mana Oh tadi sampai sini ya Oh ini yang untuk di kiri ini yang tadi yang di tepian atap ini sama kayaknya tuh kelihatan nggak guys bisa masuk nih kalau gua tuh Tuh sama pokoknya atap bagian bawah eh sorry bagian atas bagian atas atap soalnya gua masang di dalam si puranya di atas tuh kayak gini ini yang kecil-kecil tuh yang garis-garis kalau kalian lihat tuh itu yang ini terus ini juga ini kayaknya sama dah ya ketiga ya ketiga ya ketiga ya kelihatan nggak tuh ya terus ini yang segitiga tinggi Oke ini yang bagian reach atap yang melengkung ini yang melingkar Hai eh kayaknya udah Oh enggak ini yang tepiannya tuh masukkan tepian si atap ini yang versi satunya yang tadi setengah ya ini yang ujung-ujungnya Hai ujung-ujungnya lah ini atasnya nah yang atasnya mantep ya bagus cuman sayangnya tuh cuman sayangnya harus harus sembilan harus limau Candy Frost coba ya gue beli ya hehehe gue beli tadi ada satu jadi gue beli empat nah ini Candy Frost nya gue beli empat satu dua tiga empat iya gue bingung kenapa nggak beli dari tadi aja oke udah terus kita build kita masuk ke Candy tuh guys akhirnya ada Candy Frost juga ya dekorasi Candy hehehe ya keren keren ya itu bisa di recycle bisa diulang-ulang lagi ini ini dihapus untungnya kan bukan Candy Frost untuk wallpaper kan jadi nggak terbuang sia-sia nah ini tadi penasaran nih sama si pintunya pintu sepintu coklat ini eh iya nggak bisa ya Candy Frost nya kurang tapi bagus tau ini tuh keren ya eee gue nanti akan coba-coba lagi eee ini bagaimana pemakaiannya oh bisa eh bisa ternyata gue pikir nggak muat tadi oh bisa ternyata iya 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 cuman kalo ditanya apakah worth it atau enggak ini masih 50-50 dari gue soalnya Candy Frost ini memang jarang jarang sekali orang yang punya jadi suatu keunikan kalo kalian makin Candy Frost atau misalnya dekorasi Candy buat si rumah cuman sayangnya untuk satu item dekorasi dia butuh 5 Candy Frost jadi bayangin kalian harus butuh 45 hanya untuk bikin satu ini bikin rumah yang besar bersekian banyak kan rubinya jadi harusnya kalo dari gue setidaknya satu item ini cukup satu Candy Frost atau nilai Candy Frost nya dikurangin gitu kan masuk akal jadi mungkin satu Candy Frost itu 2 atau 3 rubi gitu nah itu masih masih oke mungkin dia lebih eksklusif karena belinya pake rubi jadi kan kesannya agak fancy ya agak mahal tapi kalo dari gue 50-50 untuk mungkin si Sultan nah ini gak ada masalah cuman kalo kita yang misalnya F2P kan jadi harus ekstra lagi bikin usahanya modelnya bagus-bagus banget gitu cocok cocok sekali cuman ya harganya jadi ada barang ada harga itu masalahnya ya cuman nanti kita gua coba-coba lagi bagaimana nanti si Candy Frost ini akan berlanjut ya cuman ini unboxing dari gua masalah Candy Candy Decoration semoga bisa insight kalian ya semoga bisa membuka pikiran kalian apakah ini bagus atau tidak balik lagi semuanya ke tangan kalian bagaimana pen rubi ke dekorasi ini ya selanjutnya nanti akan gua lihat lagi untuk pembuatan rumah lewat si Candy ini semoga ada video lanjutannya oke kalo kalian suka boleh di like dan di share juga bermanfaat jangan lupa di subscribe nih untuk terus mendukung Ucup ya pamit ya Ucup nih bye bye